Di hari Jumat yang penuh berkah pada 6 Agustus kemarin, Dr. Aryus Nita bersama pengurus Masjid Hujan Asalam membagikan makanan kepada Derefer Online. Sebanyak 150 kotak makanan dibagikan di beberapa lokasi Derefer Online di antaranya pangkalan lampu merah ladang, pangkalan kareng anyar, pangkalan batu akik karen balik, dan pangkalan di depan pelabuhan Tengkayu 1. Kegiatan itu turut disaksikan juga Direktur Divisi Amal Sosial Masjid Hujan Asalam Ahmad dan Ketua Asosiasi Derefer Online atau ADO Kalimantan Utara, Adrian Nur. Usai kegiatan, Dr. Aryus Nita mengatakan, kegiatan berbagi yang dilakukan ini sebagai wujud kepedulian dan menyisihkan sedikit rezeki untuk berbagi bersama Derefer Online. Kegiatan berbagi tersebut merupakan agenda rutin yang dilakukan Masjid Hujan Asalam di setiap hari Jumat. Namun di tengah kondisi seperti ini sangat bermakna karena dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, di mana banyak masyarakat terdampak perekonomiannya. Oleh karena itu, mantan anggota Dewan Perbangkilan Rakyat Republik Indonesia Dapil Kaltara ini menilai kegiatan ini sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan, sekaligus sebagai wadah silaturahmi. Saya bersama dengan komunitas hujan asalam, bekerjasama kami untuk memberikan sedikit betkah untuk teman-teman gelap, semoga berkas dan bermanfaat untuk merasakan. Dan ini bukan yang pertama kali, tapi juga kesekian kali untuk acara Jumat Berka. Setidaknya mengurangi beban teman-teman semuanya dan disitulah peduli kita kepada mereka dan juga tentunya juga untuk menjalin senaturan kepada mereka. Jadi seperti itu. Sementara itu, Direktur Divisi Amal Sosial Masjid Hujan Asalam Ahmad Nur mengucapkan terima kasih atas partisipasi Dr. Arius Nita dalam kegiatan berbagi di Jumat Berkah. Ia mendoakan agar kegiatan ini menjadi berkah dan mendapat balasan berlipat ganda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hal senada juga disampaikan Ketua ADO Kalimantan Utara, Adrian Nur yang mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan Masjid Hujan Asalam bersama Dr. Arius Nita. Ia berharap kegiatan positif seperti ini menjadi contoh bagi semua masyarakat untuk saling berbagi. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dr. Arius Nita dan Allah menjelaskan kelas-kelas yang seluas-luasnya. Radar Tarakan Televisi melaporkan Satu, dua, satu, dua, satu, dua.